Bapak upaya meningkatkan aktif mas dalam melindungi persatuan dan kesatuan. Tapi saya harap dengan waktu yang sejak ini, adik-adik semua yang saya koneklah adik-adik, yang bisa berpungsi ikat dengan kantung dulu, ditahan kantungnya, semoga di sekundang ini bisa bermanfaat. Setuju ya? Yang saya bilang, saya mau tanya, oh Pak Kapole, sebetulnya kakak ini tidak sependapat, terus saya mendapatkan seperti ini. Silahkan aja, adik-adik. Terutama dia yang ingin tanya. Nah, kalau kita bilang kantung mas, itu Pak Kapole mau sampaikan bukan tugasnya polisi saja. Ya kalau mungkin reka-reka, hari-hari kita tahu kantung mas, ada yang tahu arti kantung mas. Ada yang tahu tadi kan? Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang benar, ada yang kita bisa tahu, kantung mas, ada yang kewarni. Ya, kita lihat. Apa? Jawab, Pak Berakas. Apa? Yang mana, yang ada di sekundang. Ya, untuk. Siapa, yang ada di sekundang. Saya, yang ada di sekundang. Nah, nanti, kalau mau mau dicatakan ya, namanya biar oke. Bagaimana pentingnya peran-anyea akan memberitakan dan meningkatkan saudara-saudara kami di mas. Ini nanti, si demo ramai. Karena kita sebagai mahasiswa tidak berpas dari, namanya demo. Karena, kalau banyaknya, berupa apa, kita salah pahaman antara kami, antara dosen, ataupun kami, antara pemerintah. Oleh sebab itu, tetapkan kita sebagai mahasiswa ingin mengeluarkan apa pendapatan kita. Untuk terdainya satu aksi demo ramai, apa yang, apa maksudnya dari poli untuk kami sebagai mahasiswa untuk mengunjukkan aksi demo ramai kita sebuah. Sekian, ya, terima kasih. Ini yang pertama, ini yang bertanya, sebetulnya, apa penjelasan kalau masing-masingan adalah situasi yang diharapkan oleh masyarakat. Berapa ada? Berapa ada? Berapa ada? Berapa ada di situasi yang diharapkan oleh masyarakat. Yang saya tidak boleh jelaskan, kalau masing-masingan adalah situasi yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, yang bisa dilihat, karena banyak sekali orang mabung pada perbiharaan yang membuat kecepatan emangan bagi pernyakan di DNA RG1. Apalagi orang mabung kalau mereka bawa perdaraan itu akan terlalu banyak orang. Di sini saya bertanya, kenapa orang mabung tidak menanggapkan sanksi yang tegas? Kususus saya yang harus ada aturan dan situasi yang terdapatan sanksi yang tegas untuk orang mabung. Saya bertanya tentang, kenapa ada perlilangan yang dilakukan oleh polisi hanya berlangsung di pusat-pusat saja? Kenapa itu tidak terjadi secara peraturan di sekitar rumah yang mabung? Contohnya yang abegura, pengeraiza, atau juga yang lain-lain. Kaporda turun sampai ke OSEC. Ada namanya perlilangan program presisi. Ketiksif, masif, dan lain-lain. Ini semua berjalan sampai dengan di posat-posat. Nah, semuanya ini juga tentunya melihat dengan muka yang ada di posat. Ada arka-arka yang menjadi imitator, Supaya apa sih yang akan dicapai oleh polisi yang tersebut. Nah, kita melihat contoh, mungkin kayaknya tadi ada adik-adik. Apa sih kejahatan yang sering menonjol dan paling keren yang kita bilang di akhir bulan? Itu adalah namanya pencurian. Kita bilang tiga, C. Pencurian biasa, Kemudian pencurian dan keberatan, Dan yang ketiga adalah kurang-urang. Ini yang menjadi agensi kita, Yang menjalankan program-program anti-mask yang kita lakukan. Nah, program anti-mask itu, Yang tidak hanya kita menangkap, Tapi ada juga namanya program yang kita lakukan, yaitu bergegal. Ya, itu dilakukan, kita memberikan imbawan-imbawan kepada masyarakat. Nah, imbawan-imbawan mungkin melakui temulah musuh seperti ini. Pak Kapolos, temulah musuh dengan adik-adik, Itu memberikan salah satu imbawan. Ada juga, Ketika beradaan-beradaan yang ada setiap waktu, Ya, kita juga salahkan bisa menikuti berada-adaan yang tersebut. Contoh, Nah, jika musuh kita menggunakan media sosial, Nah, salah satu adalah dengan receiver. Nah, kita cari, Oh, siapa yang baru kita tahu? Nah, kita cari, melalui jaringan yang ada, Oh, ketemu orangnya, posisinya ada di sini, di sini, di sini. Ya, jadi, setuju sepenjauh yang tadi, Kita semua terlalu, Apa, menginguti? Kekembangan dari kejamanan yang ada, Oh, juga menginguti. Oh, kejalanannya menggunakan ekologi. Oh, sekarang untuk dikataikan, Pesan-pesan pada masyarakat, Tidaklahnya membuktakan orang. Yang konvensional. Mereka menggunakan media-media online. Oleh karena ini, kita kolaborasi. Ya, kita sama-sama dengan media yang online, Kita sampaikan yang sangat melalui media-media online yang ada. Nah, Saya salah satunya menyampaikan dengan teknologi yang ada. Jadi, kita fokus kepada kejadian yang menonjol, Yang lebih kurang, Yang tadi saya sampaikan. Kemudian, Dari Pak Amu juga, Penanganan Demo, Penanganan Demo, Tidaklah, Ini, Ini, Ini juga dengan adik siapa tadi ya, Demo Tamanan. Ya, Tentunya, Kita juga harus mempelajari. Kita juga harus membangun komunikasi, Membangun komunikasi, Dengan para pendidikan. Demo itu merupakan, Bagian daripada, Negara segera demokrasi. Ya, Tidak boleh karena mana, Orang yang menurus, Dilarang. Orang yang memiliki pendapat, Belahang tidak. Negara ini bisa berkembang, Itu karena ada, Segera ini dilakukan, Dan dilakukan oleh, Penelituan Demo itu. Demo itu adalah melakukan, Salah satu melakukan, Dengan komunikasi sosial terhadap, Apa yang di jalan-jalan. Jadi, Di dunia demokrasi, Di negara demokrasi itu, Ya, Demo itu, Ya, Menjadi, Ya, Bagian daripada, Kembali penerbangan dan kembali. Nah, Tapi, Tadi kita balik, Iya, Demo itu ada asamannya. Bukannya saya mau ekspresikan, Ke rumah yang kedua, Oh, Ini ada yang kedua, Udah berwarga, Udah berwarga, Demo itu, Siapakah ekspresi, Nah, Nah, Ada yang saya mau demo, Keputuan saya, Datang ke rumah pertua, Ya, Gak tunjukin sama anak, Manit apa, Anak, Anaknya, Dilempari ke rumah pertua, Pertua atau kedua sini, Kepunyaan nanti, Terlaku, Terbaik, Ya, Kira-kira sebetulnya, Ya, Gitu, Jadi, Jadi, Saya mau administrasi saya, Nanti sebetulnya, Kan harusnya, Dari BPMP Kota Raja Jayapura, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV, Dari BPMP Kota Raja Jayapura, Dari BPMP Kota Raja Jayapura, Dari BPMP Kota Raja Jayapura,